Memiliki Anda mengikuti news update pukul 17.00 bersama saya Donny De Keisar. Aksi perampokan bersenjata api di Medan terus terjadi. Pada Rabu malam, sebuah sualayan Indomaret di kawasan Jalan Asrama, Medan Helvetia, digasak kawanan pelaku. Usai menyandara tiga pekerja sualayan, para pelaku berhasil menggasak uang belasan juta rupiah dan puluhan bungkus rokok. Aksi dua pelaku ini terekam jelas dalam rekaman kamera pengintai atau CCTV sualayan. Dari rekaman CCTV terlihat peristiwa perampokan terjadi saat para pekerja akan menutup sualayan. Dua pelaku yang menggunakan jaket warna hitam dan hijau serta menggunakan penutup muka menerobos masuk ke dalam minimarket yang hendak ditutup. Seorang pelaku langsung menodongkan senjata api ke arah karyawan. Sambil menodongkan senjata api dan samurai, kedua pelaku kemudian memaksa karyawan untuk membuka berangkas yang berada di lantai dua dan berhasil mengambil uang tunai 11 juta rupiah. Kedua pelaku lalu turun ke meja kasir di lantai satu dan mengambil uang 4 juta rupiah dan puluhan bungkus rokok dari etalase. Ada berapa orang yang masuk? Dua? Tiga? Mereka bawa senjata? Halo? Apa aja? Pakak kamu ngebut? Selamat golok ya. Setelah di dalam itu mereka nodong terus tanya gimana berangkas. Berangkasnya di atas. Jadi di nodong terus naik ke lantai dua, suruh buka berangkas. Dapat di atas berangkas itu ada uang sekitar 11 juta, terus turun lagi ke bawah dalam keadaan dipodong, terus buka lacinya ada sekitar uang 4 juta.